Satres Krim Polres Sukabumi mengamankan seorang oknum pengurus pesantren di Sukabumi yang mencabuli tiga santriwatinya karena tergoda kemolekan tubuh para korban dengan modus menawarkan pengobatan dan membantu perekonomian pelaku melakukan aksi bejatnya hingga 20 kali perbuatan pelaku berinisial WA yang merupakan pengurus pesantren di Sukabumi diamankan unit PPA Polres Sukabumi akibat perbuatan cabul terhadap tiga santriwatinya Perbuatan tersangka dilakukan di rumahnya dengan modus bisa mengobati dan membantu ekonomi keluarga Tak hanya sekali, tersangka tega melakukan aksi bejatnya terhadap DN 15 tahun, SL 17 tahun, dan SR 16 tahun hingga 20 kali Aksi bejatnya ini diketahui lantaran salah satu korban mengeluh sakit dan melaporkan ke pihak keluarga serta kepolisian Saat ini, seluruh santriwati yang menimba ilmu di pesantren tersebut dipulangkan ke pihak orang tua dan yang tersisa hanya santri laki-laki berjumlah 30 orang Sementara itu, pihak kepolisian bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan pemulihan psikologis dan melakukan trauma healing kepada korban Kapolres Sukabumi akib BPD di Dharma Wansyah mengatakan aksi pencabulan ini dilakukan pelaku terhadap tiga santriwati di rumahnya sebanyak 20 kali Dengan modus bisa mengobati dan akan membantu ekonomi keluarga Selain itu, hasil pelaku muncul karena tergoda kemolekan tubuh korban Perbuatan cabul, persetujuan, oknum pengurus pondok pesantren terhadap santriwati Terhadap korban, pengakuan dari korban dia dicabuli sebanyak 20 kali Di atas atau di lantai 2 rumah pelaku Dengan modus, pelaku mengundang santriwati korban tersebut untuk naik ke lantai 2 Dengan akan membantu menyembuhkan sakitnya Dan yang kedua modusnya adalah akan memberikan bantuan kepada orang tua korban Yang ada kena masalah Sehingga korban mengikuti maunya pelaku Kekejadian ini diketahui karena korban cerita kepada neneknya Cerita kepada neneknya dan neneknya melaporkan kepada orang tua korban Dan terjadi pelaporan polisi tersebut Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti Berupa pakaian dan surat hasil keterangan pisum Polisi juga akan menjelat tersangka dengan pasal 81 ayat 3 Dan pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman seumur hidup Terima kasih